Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama fan tv wiki sebelum melihat video ini alangkah baik yang menekan tombol like komen dan subscribe sosok hantu laut ini berbentuk aneh hampir di seluruh lautan mereka ada dan makhluk yang satu ini memiliki jumlah banyak dalam jenis yang berbeda mereka menetap dari kutub utara sampai selatan baik lautan yang dangka sampai yang terdalam mereka dapat hidup dialah ubur-ubur hewan yang memiliki keudikan di lautan karena jenisnya yang begitu banyak namun tidak seperti hewan laut lainnya ubur-ubur kurang begitu dikenal jenisnya manusia cenderung menganggapnya hewan yang berbahaya karena memiliki bisa di tentakelnya tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan fleksibel padahal tidak semua jenis ubur-ubur beracun dan berbisa bahkan lebih banyak yang justru tidak berbahaya bagi manusia namun menjadi penghuni lautan yang mempesona karena memiliki warna yang beragam dan indah berikut ini adalah jenis ubur-ubur yang memiliki keunikan yang pertama adalah ubur-ubur telur goreng ubur-ubur yang memiliki nama latin kotilorhiza tuberculata atau yang sering disebut ubur-ubur telur dilihat dari atas ubur-ubur ini menyerupai telur goreng atau telur mata sapi bagian bawah tubuhnya terlihat seperti manik-manik penampilan ubur-ubur yang unik ini membuat binatang ini jadi terlihat mencolok di dalam lautan yang biru ubur-ubur jenis ini sering dijumpai di laut mediterania dan terdapat juga di samudera saat dewasa ukuran ubur-ubur ini bisa mencapai 35 cm mampu berenang ke segala arah tanpa terbawa arus laut seperti halnya ubur-ubur lain yang memiliki racun pada tentakilnya namun racun ini tidak berbahaya dan tidak memiliki efek apa-apa bagi manusia yang kedua adalah si ungu penyengat nama latin dari ubur-ubur ini adalah pelagia noctiluca yang artinya makhluk laut yang dapat menyala saat gelap pelagia noctiluca dapat digambarkan sebagai organisme laut yang memiliki kemampuan bersinar dalam gelap ubur-ubur jenis ini banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan hangat dengan warna ungu muda yang bercorok-corok di kulitnya menjadi spesies yang mencolok di lautan racun pada tentakilnya berkategori sedang karena mampu menyakitkan dan gejalanya dapat berlanjur pada waktu yang lama yang ketiga adalah ubur-ubur kristal hewan dengan nama latin aquaria victoria ini dapat memancarkan cahaya berwarna hitam dan biru meski tubuhnya sebening kristal bahkan cahayanya bisa berkedap-kedip sebagai tanda dia sedang terganggu dan sangat mencolok bila berada di lautan yang gelap ubur-ubur ini adalah jenis ubur-ubur yang dapat memangsah bangsanya sendiri atau dari jenisnya habitatnya sering ditemukan di perairan Amerika Utara ukuran tubuh-ubur kristal mencapai 15 cm ketika dewasa racun di tentakilnya tidak berpengaruh bagi manusia dan relatif aman yang keempat adalah ubur-ubur api atau kapal perang Portugis nama latinnya adalah pisalia pisalis ubur-ubur ini dikenal juga dengan sebutan ubur-ubur api hewan ini dianggap mirip seperti kapal perang Portugis yang tengah berlayar yang menjadikannya jenis ubur-ubur yang unik sering ditemukan di samurda Atlantik, Hindia dan Pasifik makhluk kecil ini melindungi dirinya dengan sengatan beracun yang bisa berdampak secara serius kepada manusia sengatan ubur-ubur api seperti serangan cambuk yang dapat berbekas atau timbul pada kulit jika beruntung efeknya hanya bertahan hingga 1 jam namun bisa pula dirasakan berhari-hari yang kelima adalah ubur-ubur kota nama latin ubur-ubur ini adalah cubozoa sistem tubuh ubur-ubur kota sedikit lebih kompleks dari ubur-ubur lainnya sistem sarapnya lebih berkembang dan matanya sudah dilengkapi retina, kornea, dan lensa dengan jumlah 24 buah mata kecepatan renangnya juga lebih cepat dibandingkan ubur-ubur lain keunikannya tidak mudah terlihat benar-benar seperti hantu di lautan ubur-ubur kota disebut makhluk laut paling berbisa di dunia sengatan spesies ini sangat menyakitkan dan kadang-kadang fatal bagi manusia bahkan sengatan dari ubur-ubur kota dapat menilbukan sindrom irukanji yang diambil dari nama ubur-ubur jenis kota sindrom irukanji adalah suatu kondisi yang disebabkan masuknya bisa oleh sengatan kondisi ini memang jarang berakibat fatal tetapi jika tindakan medis tidak segera dilakukan dalam waktu 20 menit korban bisa terkena serangan jantung dan meninggal di beberapa negara ubur-ubur ini dilapokan pernah menyengat hingga menimbulkan korban jiwa jadi pantaslah jika ubur-ubur dijuliki salah satu hantu di lautan hanya sekian semoga bermanfaat ketemu lagi dengan Fanti Firiki pada video lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh